Saya lebih dari Lakers fan. Sedangkan Pete jadi tukang yang merenovasi rumah sesuai desain buatan Ellie. Simpelnya kerjaan mereka cuma beli rumah tua harga murah terus direnovasi nanti kalau udah bagus tinggal dijual lagi biar harganya lebih tinggi. Tak lama kemudian kakak Ellie bersama suaminya datang. Awalnya kakak Ellie berniat membeli rumah tersebut tapi gara-gara terlalu besar dia jadi tak tertarik. Ellie disitu berusaha membujuk dengan bilang kalau rumahnya pasti akan terasa pas jika sang kakak nanti punya anak. Ucapan Ellie barusan membuat kakaknya tersinggung karena dia telah bertahun-tahun menikah namun sampai sekarang masih belum punya anak. Sebelum pergi sang kakak yang kesal pun menyindir balik. Dia mendoakan semoga Ellie juga bisa punya banyak anak dan menempati rumah ini bersama anak-anaknya nanti. Besoknya demi memperbaiki suasana hati, Pete mengajak Ellie main golf. Sepanjang permainan, Ellie masih kepikiran kata-kata kakaknya kemarin. Ia lalu mengajak Pete untuk memulai program hamil. Tapi Pete menolak. Di usia mereka sekarang, dia merasa terlambat. Pete tak ingin saat anaknya remaja nanti, dia sudah berusia terlalu tua seperti orang tua temannya. Dulu pas masih sekolah, dia pernah ngajak bapak temannya main lempar tangkep bola. Eh gara-gara udah tua bangka, tiba-tiba tuh bapak-bapak kena serangan jantung terus mati. Besok malamnya, waktu Pete baru pulang kerja, dia melihat Ellie sedang menangis sambil memandangi daftar foto anak-anak dari Pantai Asuhan. Ellie menjelaskan, jika memang Pete tak mau punya anak kandung dari bayi, lalu kenapa nggak nyoba adopsi anak dari Pantai Asuhan aja. Pete tetap nggak setuju. Sebelum menikah, mereka berdua telah sepakat sama-sama nggak pengen punya anak. Namun ketika Ellie ke kamar mandi, Pete yang penasaran pun diam-diam melihat daftar foto anak Pantai Asuhan tersebut. Hati Pete begitu sedih. Dia tak tega semua anak-anak itu tumbuh tanpa orang tua. Setelah mempertimbangkan cukup lama, saat Ellie kembali, Pete akhirnya memutuskan setuju mengadopsi anak. Dengan syarat cuma satu anak aja. Beberapa hari kemudian, mereka berdua pergi ke Pantai Asuhan untuk menghadiri pertemuan calon orang tua asuh yang diadakan oleh lembaga perlindungan anak. Jadi di Amerika, jika ada pasangan suami istri ingin mengadopsi anak, mereka harus menjalani pelatihan terlebih dahulu tentang dasar-dasar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Di sana, waktu pembimbing bertanya apa alasan Pete dan Ellie mengadopsi anak, si Pete malah jawab kalau dia dipaksa. Sebenarnya dia nggak pengen-pengen banget punya anak. Tuh bocah berdua pun berantem. Melihat itu, si pembimbing cuma bisa istighfar. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria bernama Fernandes bersama istri serta anak asuhnya. Di hadapan seluruh peserta pelatihan, anak asuh Fernandes cerita, dulu waktu berusia 8 tahun, dia hanya tinggal berdua dengan ibu kandungnya di rumah. Hingga suatu hari ketika sang ibu punya pacar, pacar ibunya selalu memaksanya memakai narkoba. Bahkan dia juga sering dilecehkan. Kejadian itu terus berulang kali terjadi selama bertahun-tahun sampai di usia 14 tahun. 6 tahun lamanya tumbuh dalam kesengsaraan. Akhirnya ada tetangga yang mengetahui perbuatan tersebut dan melaporkannya ke polisi. Ia lalu dirawat di panti asuhan ini. Berbulan-bulan berlalu, keluarga Fernandes pun datang untuk mengadopsinya. Dari keluarga Fernandes inilah dia bisa tahu bagaimana rasanya kasih sayang orang tua yang sebenarnya. Mendengar cerita barusan, Pete merasa sangat tersentuh. Tekadnya mengadopsi anak kini jadi semakin bulat. Berminggu-minggu, Pete dan Ellie rajin mengikuti kelas bimbingan. Hari pemilihan anak adopsi yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tapi baru aja coba deketin, Pete dan Ellie kaget ternyata sifat anak-anak di sana tak sesuai bayangan mereka. Tuh bocah-bocah pada ngeselin dan buandel semua. Saat sedang makan siang, Pete yang sudah sangat frustasi lalu berencana ngomelin para bocah songong itu. Ellie pun berusaha menahan sambil menenangkan sang suami. Di tengah perdebatan, salah satu bocah remaja bernama Lizzie menghampiri mereka berdua. Lizzie memberitahu dari tadi dia dan anak-anak lain denger semua ucapan Pete. Lizzie menasehati tak ada yang memaksa mereka berdua untuk kesini. Jika memang tak suka, Pete lebih baik pergi daripada menyakiti hati anak-anak pantiasuhan. Mendengar nasehat itu bukannya kesal, Pete dan Ellie justru malah kagum dengan keberanian Lizzie. Mereka pun memutuskan mengadopsi Lizzie. Besoknya, pembimbing menjelaskan bahwa ternyata Lizzie punya dua adik bernama Lita dan Kuan. Ibu kandung Lizzie ini seorang pecandu narkoba. Semenjak ibunya masuk ke pusat rehabilitasi, mereka bertiga jadi harus tinggal di pantiasuhan. Lizzie meminta bila ada orang yang ingin mengadopsinya, berarti mereka harus mengadopsi kedua adiknya juga. Awalnya, Pete menolak. Ia merasa merawat satu anak aja mereka takut kerepotan, apalagi tiga sekaligus. Tapi setelah dibujuk terus-menerus, Pete akhirnya setuju. Pasangan suami istri itu lalu pergi melihat kondisi Lizzie, Lita, serta Kuan. Ellie berusaha mengakrapkan diri dengan Lita, sedangkan Pete main bareng Kuan. Semua berjalan normal. Hingga saat sedang main rumah-rumahan, mendadak Lita ngomong kotor. Mendengar kalimat kasar keluar dari mulut anak usia lima tahun, Ellie shock. Ia jadi ragu melanjutkan proses adopsi. Esok hari ketika sedang menghadiri acara Thanksgiving keluarga, kakak-kakak Ellie menyindir. Mereka mengatakan semua anak pantiasuhan adalah pemakai narkoba dan korban pelecehan. Lebih baik punya anak kandung sendiri yang bisa dijaga dari bayi. Ellie pun tersinggung. Ia tak terima Lizzie, Kuan, dan Lita dihina. Ellie akan membuktikan meski ketiga bocah itu bukan anak kandungnya sendiri, namun dia yakin pasti bisa menjaga dan membesarkan mereka dengan baik. Beberapa minggu kemudian, selesai mengurus berkas, Lizzie, Kuan, serta Lita kini sudah diperbolehkan tinggal di rumah Ellie. Tapi sebelum resmi menjadi keluarga, mereka semua harus melalui masa percobaan terlebih dahulu tinggal bersama selama tiga minggu. Nah, kalau lulus masa percobaan, baru deh bisa lanjut ke persidangan hak asuh anak. Di sana mereka berdua menunjukkan kamar masing-masing anak. Lizzie juga dibolehkan mendekorasi kamar tersebut sesuka hatinya. Malam pertama, masa percobaan Pete dan Ellie menjadi orang tua asuh pun dimulai. Hey, kids, dinner! Holy shit, holy shit. Did you not know that? Because they're really here. It's insane! I should have a lady! Yeah, three of them. Next, Sam. How about that? How about that? Let's get ready for the tub. Wait, 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 wait! Hey! I don't want this! It's not really a bad boy. Hari-hari berlalu, Di hari natal, Pete dan Ellie memberikan banyak kado untuk ketiga anaknya. Tapi bukannya seneng dapat mainan baru, anak-anak malah lebih suka mainin kardusnya. Sementara itu, Ellie mencoba mendekati Lizzie dengan memberikannya kado spesial. Sayangnya, Lizzie yang masih kaku pun pergi meninggalkan Ellie. Hari demi hari, masa percobaan ini berhasil keluarga Pete lalui cukup positif. Hingga suatu malam saat sedang makan, Lita kesal kenapa di makanannya nggak ada keripik kentang. Sebagai kakak paling tua, Lizzie berusaha menenangkan adiknya. Tapi sebagai ibu, Ellie dengan percaya diri bilang kalau biar dia aja yang mengurus Lita. Lizzie di situ langsung diem. Waktu diurus Ellie, Lita justru semakin ngamuk sampai ngebuang semua makanan dan teriak sekenceng-kencengnya. Keadaan semakin memburuk ketika kuan tak sengaja menjatuhkan susu. Sedangkan Lizzie cuma santui nontonin mereka sambil makan. Saat keadaan sudah parah, barulah Pete minta tolong Lizzie menenangkan adik-adiknya. Waktu semua mulai tenang, Pete dan Ellie terdiam shock. Semenjak berhari-hari tinggal bersama, baru pertama kali ini mereka berdua melihat anak-anak mengamuk. Keesokan harinya di acara keluarga, ibu Pete datang lalu mengajak cucu-cucunya pergi ke taman bermain. Di taman bermain, Lizzie tak sengaja bertemu dua temannya. Pas mau pergi main, Ellie melarang. Ellie hanya ingin satu hari ini aja keluarga mereka bisa berkumpul menghabiskan waktu bersama. Mendadak ibu Pete datang memberikan Lizzie uang, kemudian menyuruh pergi main sama teman-temannya. Karena tak mungkin melawan mertua, Ellie cuma bisa pasrah. Ia pun menyuruh Lizzie jangan pulang terlalu malam. Namun, sampai malam, Lizzie masih belum juga pulang. Keluarga Pete terpaksa menunggu di luar taman bermain yang sudah tutup. Beruntung Lizzie akhirnya pulang. Dengan kesal, Pete dan Ellie memarahinya habis-habisan. Saat ibu Pete ingin ikut marahin tubocah, Lizzie langsung memberikan oleh-oleh baju khusus untuk nenek tercintanya. Ibu Pete pun tersentuh dan gak jadi marah. Di rumah, Ellie curhat ke Pete kalau dia lelah. Ia tak sanggup lagi mengurus tiga anak yang memiliki sifat berbeda sekaligus. Karena sama-sama lelah, Pete berencana mengembalikan ketiga anak itu ke panti asuhan lagi. Seketika suasana menjadi hening. Di satu sisi, mereka berdua lelah, tapi di sisi lain, jauh dilubuk hati, mereka masih menyayangi Lizzie, Lita, dan Kuan. Pagi harinya, Ellie mendengar suara orang mengobrol di kamar Lizzie. Waktu dibuka, dia kaget. Ternyata dua teman Lizzie ada di dalam, masuk lewat jendela kamar. Karena sedang dihukum, tak boleh bertemu temannya dulu. Ellie pun marah dan mengusir teman-teman Lizzie. Gara-gara tak terima temannya diusir, Lizzie ikut keluar. Melihat ada keributan, Pete mencoba menenangkan. Di tengah perdebatan, Kuan mainin mesin penembak paku. Kuan buru-buru dibawa ke rumah sakit. Sepanjang jalan, Lizzie melihat ekspresi Pete dan Ellie yang begitu khawatir dengan keadaan Kuan seperti anak kandung mereka sendiri. Sesampainya di rumah sakit, setelah Kuan diobati, pembimbing datang memeriksa keadaan keluarga Pete. Lizzie di situ berusaha melindungi dengan bilang bahwa ini kesalahannya. Kekhawatiran Ellie dan Pete di jalan tadi membuat Lizzie sadar kalau rasa sayang mereka berdua memang benar-benar tulus. Ia tak ingin adik-adiknya kembali ke pantiasuhan dan kehilangan kasih sayang orang tua lagi. Sepulangnya Kuan dari rumah sakit, besoknya Pete mengajak seluruh keluarga menonton pertandingan bola tim sekolah Lizzie. Waktu sedang asik nonton, Lita minta tolong Pete memperbaiki mainannya yang rusak. Selesai diperbaiki, tiba-tiba Lita berkata, Terima kasih, ayah. Betapa bahagia hati Pete seumur hidupnya. Ini adalah momen pertama kali dia dipanggil ayah. Ia terharu dan mulai merasa bila perlahan-lahan hubungan ini semakin membaik, maka mereka berlima pasti bisa menjadi keluarga bahagia. Pagi hari ketika Lizzie sedang kesulitan menyisir rambutnya yang kusut, Ellie pun mencoba membantu. Kasih sayang seorang ibu dari Ellie ini membuat Lizzie menangis. Tapi seperti apa yang udah kalian semua, para penonton setia insomnia film tebak, pasti bakalan ada masalah lagi. Dan bener aja, baru juga keluarga Pete nikmatin hari-hari bahagia mereka, besok paginya Ellie sama Lizzie berantem lagi. Ellie marah kenapa sisir hadiah pemberiannya dibuang ke toilet. Tapi Lizzie masih tetap ngotot gak mau ngaku. Karena sikap si anak semakin kurang ajar, Pete dengan tegas menyuruh Lizzie diam dan ganti baju seksinya. Ia kemudian mengajak Lizzie pergi ke rumah tua yang sedang dia renovasi. Di sana Pete mengatakan dia tahu Lizzie lah pelaku pembuang sisir ke toilet tadi. Namun Pete tak marah. Karena dia juga tahu Lizzie melakukan itu pasti gara-gara lagi ngambek sama Ellie. Jadi sekarang, mumpung rumah tua ini sedang direnovasi, gimana kalau mereka berdua melampiaskan amarah mereka dengan cara ngancurin semua barang-barang disini bersama-sama. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa. Oke. Feels good, huh? Yeah. I told you. Oh, good. Yeah. Yes, come on. Like that? Yeah, I'm good. There we go. There you go. Setelah hati mereka puas dan lega, Tuh bocah berdua pun pulang. Sesampainya di rumah, Lizzie akhirnya mau mengaku lalu minta maaf karena telah membuang sisir hadiah pemberian Ellie. Lizzie hanya kesal saat teringat kenangan tentang ibu kandungnya yang dulu setiap hari juga selalu menyisir rambut kusutnya sama seperti Ellie kemarin. Mendengar ucapan maaf dari anak keras kepala itu, Ellie sangat bahagia. Hari demi hari, keluarga Pete terlihat semakin dekat. Yeah, okay. Oh no. I want him. I want him. Take a bath. Oh no, I can't. I'll be ready to provide you. Ah! I'm okay, I'm okay. I'm okay. Terima kasih telah menonton! 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 Kamu baik-baik saja? Empat bulan berlalu, kini keluarga Pete telah pindah ke rumah baru. Rumah besar yang tak jadi dibeli kakak Ellie dulu. Hari ini keluarga Pete sedang bersiap-siap menghadiri persidangan ulang hak asuh anak. Di persidangan, saat melihat raut wajah bahagia Pete, Ellie, Lizzie, Lita, dan Kwan tanpa banyak bertanya, detik itu juga Pak Hakim langsung memutuskan mengabulkan permohonan hak asuh keluarga mereka. Ketika foto keluarga, gara-gara ibu Pete dan ibu Ellie heboh ingin ikutan, seluruh hadirin di persidangan jadi terbawa suasana mau ikut foto juga. Mereka semua akhirnya berfoto bersama dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!